Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Izin bertanya bu ya Apa hukum menjual es batu yang terbuat dari air mentah Syukuran bu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh es batu dibuat dari air mentah maksudnya mungkin air yang tidak layak begitu ya karena air kalau sudah air kemasan atau air galon yang sudah air mineral itu kan sudah steril bersih ya mungkin maksudnya asal air saja, air sumur diambil ini ini adalah masalah amanat kami sampaikan, ini bukan permasalahannya permasalahan jual es batu ini permasalahan kejujuran seorang yang menjualan apakah jual es batu jual makanan di warung dan sebagainya waspadana hati-hati amanat jika barang tersebut anda sendiri tidak lega tidak tega, tidak tekel tidak nyaman untuk mengkonsumsi, maka anda jangan jual ini amanat ini amanat ini perlu sekali kejujuran dihadapan Allah itu yang undang keberkahan, mohon maaf mungkin karena ada orang yang tahu daging sudah jatuh jual soto, jual apa, jatuh ayam soto yang mau diputuhi, jatuh hanya gini-giniin, gak ada orang lain dimasukin lagi khianat dia roti sudah daur ulang diolah lagi, dijual lagi haram khianat lagi kemarin juga ada pertanyaan serupa air tidak mencukupi karena ngejar target permintaan permintaan memunik pasar air yang bersih sudah gak ada diambil asal air hanya disaring khianat kita perlu kejujuran yang ngasih rezeki Allah Allah tahu kalau kita bohong Allah tahu kita bohong kalau memang air tersebut menurut anda adalah tidak layak untuk diri anda jangan dijual dong haram anda telah membohongi orang dosa khianat bukan urusan air ini harus kita luas perluas bukan urusan air saja anda jualan makanan kadang-kadang seorang ibu-ibu menjual makan itu anak-anak pasal saja anaknya sendiri gak boleh makan bahkan dia sendiri gak bisa memakannya karena apa? memang bukan dari barang bersih hanya dijual untuk orang na'udzubillah amanat Allah mahatau akan dibalikkan penyakitnya segala sesuatunya kepada orang yang khianat tersebut hati-hati kita punya Allah Allah melihat semuanya jadi kalau es batunya adalah sekiranya menurut anda tidak pantas untuk dikonsumsi ya jangan seperti kemarin pertanyaan masalah makanan sudah ketaluar dihapus haram dosa membohongi dia dihapus tulisan ketaluarsanya itu gak boleh itu khianat ya biar ditulis dikasih tahu sudah ketaluarsanya mungkin dia beli roti bukan dimakan lagi mau dikasihkan ikan ayam mungkin kan seperti itu tapi kalau kita membohongi adalah haram hukumnya dosa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala yuk kita jujur dengan kejujuran ini Allah akan beri segala kebaikan dan keberkan untuk kita wallahu aklam bisawad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati